Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera Berjumpa lagi dengan saya, Susno Duwaji Di channel podcast Susno Duwaji Ada beberapa berita yang sangat menarik ya minggu ini Selain Panji Gumelang Adalah berita tentang Ruki Grung Ini top Ruki Grung yang dituduh Menghina dan merendahkan martabat Pak Jokowi Atau Presiden Republik Indonesia Nah pertanyaan yang besar adalah Apakah bisa dihukum? Karena apa? Katanya menimbulkan kegaduhan di sana sini Menimbulkan keresahan dan lain-lain Bahkan sampai ujuk rasa Minta Ruki Grung ditangkap dan dihukum Pertanyaannya apa bisa? Nah gitu saja Negara Indonesia Negara hukum Kita semuanya harus menghormati hukum Punya kedudukan yang sama di depan hukum Dan ingat Ada ajas hukum yang mengatakan Sesuatu perbuatan yang bisa dihukum Adalah harus ada peraturan terlebih dahulu Daripada undang-undang itu Dalam bahasa kerennya adalah Nolum deliktum nolapuna sine propae Nggak ada sesuatu yang bisa dihukum Kalau nggak ada aturannya Mari kita lihat Nah jelas jabatan Reaksi masyarakat luar biasa Bahwa Ruki Grung telah meredakan simbol negara Lambang negara Sehingga harus ditangkap Harus dihukum Nah begitu ceritanya Bahkan tidak kurang dari Istana gitu ya Petinggi Istana Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko Sampai mengadakan keterangan vers Sampai mengatakan bahwa Itu penghinaan luar biasa Dan sudah tugas daripada Kepala Staf Kepresidenan Dan minta aparat Supaya memprosesnya Pertanyaannya bisa nggak diproses Mari kita lihat Akan diproses dengan apa Penghinaan Atau merendahkan martabat Atau Apalah namanya sejenis itu Terhadap Presiden Republik Indonesia Nggak ada aturannya Dulu ada Masuk pasal 300 sekian Nah 316 apa berapa Sekarang nggak ada Pasal itu udah dicabut Oleh MK Terus mau dihukum pakai apa Kalau nggak ada undang-undangnya Jadi jelas tidak bisa ya Sudah Gugur itu Oke Ditarik Wah itu Pribadi Menghina Pribadi Presiden Nah ada dua pertanyaan Ruki Grum mengatakan Saya tidak menghina Pak Jokowi Selaku pribadi Saya menghina Presiden Bukan menghina Tapi saya protes Saya koreksi terhadap Presiden Oke lah Itu alasan Ruki Grum Tetapi Bagaimanapun juga Pribadi Jokowi Tapi sudah gugur Kenapa Delik itu adalah delik aduan Harus Pak Jokowi sendiri yang ngadu Bukan delik laporan Dia ngadu Nggak boleh orang lain Dan Jokowi dah jelas Jelas mengatakan Ah itu masalah kecil lah Nggak saya urusi Yang penting saya kerja Berarti sudah selesai Nah Timbul lah banyak yang kepanasan Entah kepanasan Panas benar Entah kepanasan Ingin cari Apalah Kepada Presiden Gitu kan Tapi jelas Itu nggak bisa dihukum Tapi ada juga yang Oh bisa Itu dihukum Itu sudah meresahkan Sudah begini Itu kan Tapsir Hukum itu Nggak bisa Main tafsir gitu Nanti dikira Kriminalisasi Tapi ada juga Yang nggak puas Kan bisa dijerat Dengan undang-undang ITE Itu kan Undang-undang Keranjang Sampah Nanti pasti Reaksi orang Kalau dipakai undang-undang itu Adalah mencari-cari Dan kriminalisasi Ya malulah Negara gitu Dan Dengan kejadian ini Siapa sih yang Makin Terangkat namanya Ya jelas Pak Jokowi Pamur Pak Jokowi Semakin naik Namanya semakin baik Sebagai negarawan Dan sebagai Presiden Yang tidak tebal Telinga Tidak tipis Teringa Akan kritik Dia nerima kritik Bagus Jadi nama Pak Jokowi Terangkat Yang kedua Yang dapat panggung Siapa? Ya Ruki Gerung Ruki Gerung Dapat panggung Karena berbagai pihak Menanggapi Media Menanggapi Pakar-pakar hukum Menanggapi Terus Politisi Menanggapi Temp sukses Menanggapi Jadi yang menang Ruki Gerung Itu kan nomor dua Apa menangnya Nomor tiga Yang kehilangan Pamurnya Orang-orang yang Merasa kepanasan Dianggap Tidak ngerti hukum Dianggap Tidak belajar Hukum Dan sebagainya Nah inilah Jadi kita harus Hati-hati Hal ini Yang tidak bisa Dihukum Terus Undang-undang ITE Yang akan diajukan Mohon Agar penyidik Polisi Lebih berhati-hati Sampai nanti dikira Polisi diperalat Untuk hal-hal Mempolitisasi Hukum Dan dianggap Kriminalisasi Tidak bagus lah Ini negara demokrasi Kita bebas berpendapat Dan segala sesuatu Diatur oleh hukum Jadi kesimpulannya Tidak bisa Ya katakan tidak bisa Itu bukan saya Undang-undang Baca dulu Nulum deliktum Nona Sunna Nulum deliktum Jangan lupa like Subscribe Dan share ya